Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, SSI MSJ, dalam kegiatan mengisi dunia maya Indonesia dengan literasi-literasi digital, pembelajaran matematika. Saya dari rumah singgah rumah sakit matematika, menghimbau bagi siswa-siswa Indonesia untuk terus semangat beraktifitas sehingga Anda menjadikan matematika ini sahabat bagi kita semua. Oke, kita lanjut dengan pembahasan soal-soal yang telah dipersiapkan oleh rumah singgah rumah sakit matematika. Kita akan sahabat dulu SMP kelas 9 untuk bab 1, perpangkatan dan bentuk akar, halaman nomor 27, nomor 1A, B, dan C. Nomor 1, ayo kita tinjau ulang. Sederhanakan bentuk pembagian bilangan-bilangan berikut. Nah ini kalau soalnya seperti ini kita harus ingat teori. Satu, warna putih kita buat. Teori menyatakan jika ada A berpangkat B dan A dibagi dengan A berpangkat C, hasilnya cukup A berpangkat B kurang C. Yang perlu diketahui adalah kapan ini dapat terjadi kalau bilangannya sama-sama A atau bilangan yang sah, yang sama. Contoh soal nomor A. 8 berpangkat 4 dibagi dengan 8 berpangkat 1. Karena bilangannya sama-sama 8, maka cukup dijawab dengan 8 berpangkat 4 kurang 1. Sama dengan 8 berpangkat 3. Nah, jadi simpel saja bro. Tidak ada yang susah. Kita coba lihat nomor B. B 2,3 berpangkat 7 dibagi dengan 2,3 berpangkat 3. Karena bilangannya sama-sama 2,3, maka hasilnya 2,3 berpangkat 7 kurang 3. Kita buat ke bawah saja. Maka hasilnya adalah sama dengan 2,3 berpangkat 4. Mudah sekali bro. Tidak ada yang eran bilang ada yang aneh bro. Jadi konsepnya harus ingat bahwa bilangannya sama. Yang C, yang C begitu juga. Minus 8 berpangkat 9 dibagi dengan minus 8 berpangkat 3. Nah, karena bilangannya sama-sama minus 8, maka hasilnya minus 8,9 kurang berpangkat 9 kurang 3. Oke. Kita buat ke bawah. Karena ke di sebelah dia tidak sanggup. Kita buat jawaban ke bawah. Sama dengan minus 8 berpangkat 9 kurang 3. Sama dengan minus 8. Sama dengan minus 8. Wah, tidak cukup lagi. Wah, tidak cukup ya sudah. Berarti hasil akhirnya adalah minus 8 berpangkat 9 kurang 3. Hasilnya minus 8 berpangkat 6. Karena tidak cepat ditulis. Kita sebut saja lah. Inilah gunanya video. Tidak ditulis. Nanti kita bisa ngomong. Jadi hasilnya adalah minus 8 berpangkat 6. Jadi kalau kita lihat dari tadi, apa kita lakukan merupakan teori-teori yang sederhana. Tetapi penyelesaiannya tetap harus berdasarkan kepada konsep matematika yang benar. Ingat, A berpangkat B dibagi A berpangkat C sama dengan A berpangkat B kurang C dapat berlaku jika bilangannya, pembagi bilangannya adalah sama-sama A. Rado Yendra dari Rado Institut, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.